Katanya sempat gak tidur pak seminggu itu pak Jangan tidur gitu bapak Khawatir ya pak Sebelum putusan ini selesai Cerita ayah hakim Eman Sulaiman Sempat was-was anaknya tangani Kasus pergi setiawan, susah tidur Orang tua hakim praperadilan Pegi setiawan, Eman Sulaiman Ternyata sempat khawatir saat Tahu putranya menangani kasus Pegi setiawan Kekhawatiran itu diungkapkan oleh ayah Eman Sulaiman Haji aneng seperti dikutip Dari Facebook Tribun Jabar pada Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024 Haji aneng mengungkapkan bahwa orang tua Khawatir Eman Sulaiman memberikan Keputusan yang salah Bapak mah takut, karena dengar-dengar Cerita dari orang-orang, kasus Pegi setiawan, ucap Haji aneng Pak, kemarin Sempat menyaksikan sidangnya bapak nih Gimana pak? Gak ada waksin Gak apa-apa masih yun Takut-takutan Cuman ya bangga lah Sebagai orang tua Mak Tahu sempat gak bisa tidur pak Jadi ke Aetak gitu Udah mulai Gak mau Khawatir ya pak Jadi si Yon-tah si Yon Kedengar Kaya anak-anak gitu Kaya anak-anak Cari dana gitu Ada pernah gitu Ngobrol-ngobrol gitu Kau mengatasi ini ya pak Kasusnya Pegi Katanya sempat gak tidur pak Seminggu itu pak Ya Jangan tidur gitu Khawatir ya pak Sebelum putusan ini selesai Setelah putusan ini selesai Seperti apa pak? Ya bapaknya tuh Lega Kusong gitu Kulang banyak Jemprong gitu lah Emang yang dikhawatirkan apa sih pak? Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkannya seperti apa? Jadi dikhawatirkan Jadi dikhawatirkan Emang gitu Masalahnya tuh Makanlah kita Bahwa benar-benar Kita cari ke anak-anak gitu Harapan sudah mengatakan polisi Sama polisi Aduh gimana? Jadi gitu Jadi bapak jadi was-was gitu Bahkan Haji Aneng kerap sulit tidur Selama sidang praperadilan Yang ditangani oleh putranya itu Menjadi sorotan publik Maka dari itu kata Haji Aneng Setelah putusan tersebut dibacakan Dan mendapatkan sambutan baik Dari beberapa pihak Rasanya sangat long Dihawatirkan masalahnya Tersangka apakah benar-benar Memberikan kesaksiannya Jadi bapak was-was Jelasnya Selama persidangan Haji Aneng pun terus berdoa Agar putranya diberikan petunjuk Untuk memutus perkara Dengan seadil-adilnya Selain itu Eman Sulaiman juga disebut Sengaja tidak menghubungi Orang tuanya Saat harus menangani Kasus pergi setiawan Alasan Eman ialah Tidak mau orang tuanya Khawatir atas kasus Yang tengah ditanganinya Eman baru menghubungi Orang tuanya Setelah membacakan Fonis untuk praperadilan Pegi setiawan Adapun orang tua Eman Sulaiman Hanya mengetahui Kasus yang ditangani Putranya dari media masa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia